Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja Tapi nggak mau di-subscribe Yaudah, dek, nggak apa-apa Nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita Oh, gitu ya, kak, yaudahlah Aku sebenarnya pengen banget bandel-bandel Sultan Apalagi bandel-bandel seperti youtuber-youtuber Aku pengen banget Dari dulu sampai sekarang Aku belum punya bandel-bandel yang bagus Gimana caranya ya? Karena harga bandel-bandel itu mahal banget Makanya sampai sekarang Aku belum punya bandel yang bagus Teman-temanku banyak banget bandel-bandel yang bagus Ada bandel-bandel seperti youtuber juga Aku miskin banget Nggak ada orang yang mau gift ke aku Coba kalau aku punya bandel-bandel Sultan Pasti orang-orang mau mabar sama aku Karena orang-orang Kalau dilihat penampilan kita bagus Orang itu mau berteman dan mau mabar Kalau penampilan aku seperti ini Orang-orang pasti nggak akan mau mabar sama aku Halo, Beb Oh ada Rizka 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 Iya Beb, ada apa? Kamu ngapain kesini? Oh iya Beb, aku kesini cuma mau kasih tau kamu Sekarang si Helter udah punya bandelnya ledah Keren banget Dia udah punya baju ledah Dan dia juga udah punya maskernya ledah Sekarang dia keren banget Tapi celana sama sepatu nggak punya dia Topi juga nggak punya seperti ledah Cuma baju dan masker doang Ih, keren banget loh Pasti dia nyuri tuh Ah, yang bener aja Rizka Aku nggak percaya sama sekali Yaudah, kalau kamu nggak percaya Aku telepon Fabian dulu ya Bentar Aku telepon Fabian dulu Kamu tanya aja langsung sama Fabian Kalau kamu nggak percaya sama aku Bentar ya Sebenarnya aku masih bingung banget Masa si Helter punya bandelnya Bang ledah Itu nggak mungkin Karena Helter kan orang miskin Masa dia punya bandel Sultan Hah? Rizka? Rizka? Itu Beb, Fabiannya datang Coba kamu tanya langsung sama dia Kalau kamu nggak percaya omonganku Tuh Fabian Fabian, tolong jelaskan sama si Beb Dia nggak percaya Kalau si Helter itu punya bandelnya ledah Dia sih nggak percaya sama aku Coba kamu jelasin Biar dia percaya Fabian Fabian, apa benar Fabian, apa benar Kalau si Helter itu sudah punya bandelnya ledah Masker sama baju tato Apa benar itu? Iya Beb, benar kata Rizka Kalau si Helter itu udah punya bandelnya ledah Yuk kita ke rumah dia yuk Kita lihat Kalau kamu nggak percaya Yaudah, ayo kita lihat Fabian, ayo kita lihat yuk Aku penasaran Apa benar si Helter itu punya bandelnya ledah Aku masih penasaran banget nih Ayo kita ke rumah dia yuk Kita pakai jiplen aja biar cepat sampai Bentar ya, tunggu sebentar Ini ada musuh Bentar ya Yuk, sekarang kita pergi ke rumah Helter Kita lihat Kita jalan kaki pakai jiplen aja ya Yaudah pakai jiplen aja ada kita Oh iya Fabian Si Rizka-nya mana? Apa Rizka nggak mau ikut? Nggak tahu dia Dia udah marahan sama si Helter Apa? Marahan? Emang kenapa ya? Si Rizka marahan sama si Helter Oh, aku tahu Mulut Rizka kan lain Dia kalau penasaran langsung bilang pencuri Mungkin Helter dituduh pencuri sama si Rizka Ini Beb, kita udah sampai ke rumahnya Helter Nah, ini rumahnya Helter Assalamualaikum Helter Assalamualaikum Assalamualaikum Wow, baju dia bagus banget Iya teman-teman Waalaikumsalam Kalian kesini ngapain? Mau ajak push rank ya? Yaudah, ayo kita push rank Kalian udah tahu ya Kalau aku udah punya bandel bagus Makanya kalian datang kesini untuk ajak aku nge-push Wow, mantap banget Woi, jangan salah sangka dulu Helter Kami gak ajak kamu nge-push Dan kami kesini mau buktikan Kamu dapat masker leda dan baju leda dari mana? Apakah kamu mencuri? Seperti kata Rizka Fabian, kamu gak usah asal nuduh dong Jaga mulutmu Dijahit tuh Helter, aku mau tanya jujur sama kamu Kamu dapat masker leda dan baju leda dari mana? Kamu harus jawab yang jujur Karena aku gak suka punya teman yang mencuri bajunya orang Apalagi kamu mencuri bajunya leda hyper Kan kasihan dia Dia seorang youtuber Jangan sampai gara-gara kamu dia berhenti nge-youtube Kamu jangan jahat Iya tuh beb, pasti dia nyuri Oh, kasihan banget Gak punya uang nyuri baju leda Eh, kasihan tuh Beb, kamu percaya sama aku atau kamu percaya sama Fabian? Fabian itu lihat penampilan dia seperti budi kosong satu gaming Tapi KW, dia iri sama aku Makanya dia nuduh aku mencuri bajunya leda Padahal aku gak pernah mencuri bajunya orang Si Rizka juga nuduh aku Beb, kamu harus percaya sama aku Aku jujur, aku gak pernah mencuri bajunya orang Hei Helter, kalau kamu gak mencuri bajunya orang Gak mungkin kamu dapat masker dan bajunya leda Itu gak mungkin Kamu kan orang miskin Mana sanggup kamu beli baju itu dan masker itu Selain kamu mencuri, dasar pencuri ya Kembalikan baju leda heper Kasian dia Gak usah jadi pencuri dong Helter, kamu kesini dulu Iya beb Nah, sekarang aku mau ngomong baik-baik sama kamu Kamu harus jawab jujur ya Kamu dapat dari mana Masker dan baju leda heper Apa kamu mencuri Seperti kata teman-teman kita itu Ataupun kamu beli Kamu harus jawab jujur Oke Udah lah beb Lupakan aja masalah masker dan baju aku Kalian gak usah ikut campur urusan aku Lebih baik kalian pergi aja dari sini Gak usah ajak ribut di rumahku Fabian, Fabian Sini dulu Aku males dah Dia itu gak mau ngaku Kalau dia pencuri atau bukan Padahal aku tanya baik-baik loh Tapi dia gak pernah mau ngaku Apa benar dia pencuri Ya jelas lah beb Dia itu pencuri Pencuri mana ada yang ngaku Takut digebukin Aku juga yakin sih Kalau dia itu pencuri Makanya dia gak mau ngaku Malu kalau ketahuan Lebih baik kita tanya langsung sama leda Biar kapoh tuh anak Udahlah Kita lupakan aja masalah ini Aku masih bingung nih Aku gak bisa nuduh sembarangan Helter Lebih baik kamu jawab yang jujur Gak usah kamu semunyikan itu semua dari kami Karena kami Ini lebih baik Tonjok Udahlah Kalian gak usah peduli sama aku Aku males berteman sama kalian Kalian seperti anak kempungan Hei kamu mau lari kemana Woy tunggu dulu Dasar pencuri Woy pencuri Tunggu Helter tunggu dulu Helter tunggu dulu Helter Tolong tunggu dulu Kita teman Helter Kamu gak boleh begitu Helter Aku kan disini tanya baik-baik Apakah kamu pencuri atau bukan Gitu aja Helter Tunggu dulu Helter Hei kamu tunggu dulu Hei kalian apa-apaan sih Sibuk banget Aku tanya baik-baik sama kamu Kamu gak usah marah-marah dong Emangnya kamu mau tanya apa Masalah masker ini Masalah baju tattoo ini Gak usah Lupain aja masalah ini Kalau aku mencuri Biar aku yang menanggung dosanya Kalian diam aja disana Gak usah peduli sama aku Kalian itu seperti anak kampung Tau gak Dikit-dikit orang udah pake baju keren Kalian itu sibuk Cari-cari Masalah Hei kamu itu temen kami Kami gak cari-cari masalah Tapi kami mengajari kamu yang terbaik Agar kamu gak jadi pencuri Yaudah aku minta maaf Karena aku udah mencuri Bajunya ledah Aku minta maaf Nah gitu dong Harus jujur Jangan ngamuk Ya sudahlah Mulai besok Aku ganti setnya Fabian Kamu juga ganti set besok ya Jangan pake set Budi 01 Gaming Tapi beb Aku suka banget Set Budi 01 Gaming Karena aku fan beratnya Aku gak mau ganti lah Biar aku pake ini aja Pokoknya harus ganti Gak boleh niru-niru Youtuber lain Itu gak baik Yaudah Ayo sini semua Kita buat thumbnail dulu Yaudah lah Nanti aku ganti setnya Padahal Aku pengen banget loh Set Budi 01 Gaming Karena dia adalah fan beratku Teman-teman Aku minta maaf ya Karena aku udah mencuri Bajunya ledah Dan maskernya ledah Sebenarnya Aku juga fan sama ledah Aku minta maaf ya Aku besok Mau kembalikan Baju dan masker ini Karena aku nyesal Atas perbuatanku Nah gitu dong Harus jujur Yaudah yuk Kita pulang dulu Yaudah Kenapa ya Teman-temanku mencuri Bajunya ledah Dan maskernya ledah Misalnya Mereka gak sanggup beli Ya sabar aja Suatu saat Pasti akan sanggup Dan kita gak boleh mencuri Tapi Ya Alhamdulillah Karena si Helter Udah mau jujur Dan hari ini Dia bilang Mau kasih kembali Baju Dan maskernya ledah Ya pokoknya Harus jujur Katanya Mereka hari ini Mau kesini Kita jumpa disini Tapi Sampai sekarang Mereka belum datang Oh Sepertinya Itu mereka Mau datang kesini Hmm Oh Rizka Orang itu Kok balik lagi Halo Beb Maaf ya Aku telat Karena aku baru Bangun pagi Jadi maklum Telat Oh ya Orang Fabian Dan si Helter Udah ganti setnya Mereka sekarang Udah keren-keren Mereka udah gak niru-niru Youtuber lain Dan mereka Udah gak mencuri lagi Mereka udah baik Ya Alhamdulillah Karena mereka udah berubah Iya syukur Alhamdulillah Karena mereka sudah berubah Mudah-mudahan Mulai hari ini Untuk selamanya Mereka jadi anak yang baik Dan mudah-mudahan Mereka gak suka lagi Mencuri Punya orang Ya Aku seneng banget hari ini Kalau mereka udah berubah Yaudah lah Kita tunggu mereka disini Semoga kita boyah Hahaha Emang dari tadi Mereka belum kesini ya Iya Rizka Mereka belum datang Oh ya Itu mereka datang Fabian Gimana Fabian Halo Nah sekarang kan Kamu udah ganteng Karena kamu gak pake lagi Bandel-bandel orang Wow Fabian sekarang udah ganteng Eh Helter Kok gitu bawa mobilnya Kasian nih mobil si Fabian Ya Allah Helter Jangan gitu dong Habis salah dia sih Kenapa dia parkir mobil di jalan Yaudah lah Kalau mogok Ya urusan dia lah Nah Helter Sekarang kamu udah keren tuh Hei Helter Kamu harus bayar mobilku Mobilku udah rusak Kamu harus membayarnya Tuh liat mobilku Bayar aja sendiri Siapa turut parkir di jalan Dari dulu sampai sekarang Kamu orangnya jahat Gak pernah menghargai aku sedikit pun Udah Fabian Gak usah nangis Biar aku yang membantunya Oh ini gak bisa lagi nih Aduh Kasian dia Helter Tolongin lah Kasian nih orang Udah cepat Nah Fabian Mobil kamu udah bisa nih Kamu gak usah nangis lagi Helter Besok-besok Kalau bawa mobil hati-hati Kasian mobil Fabian Sampai-sampai dia nangis barusan Kamu gak kasian sama dia Hei Helter Kamu gak usah jadi penjahat lah Kamu udah jadi pencuri Gak boleh jadi penjahat Kamu harus tobat Gak usah gitu sama temenmu sendiri Dasar jahat kau Udah Udah lah Gak usah berantem lagi Yaudah yuk Kita pergi aja Ngapain kita disini Yuk kita pergi aja yuk Oke lah Ayo kita pergi Kita balapan ya Aku suka banget balapan Ayo balapan Oke ayo kita balap liar Biar aku yang bawa mobilnya Dan ku hancurkan mereka Ayo peruan Kejar kami Kalau kalian berani Hahaha Rizka gak usah kencang-kencang Rizka Aku takut Ya Allah Rizka gak usah kencang-kencang Aku takut banget Rizka Rizka Yauduh ya Allah Udah lah Beb Rizka pelan-pelan dah Kamu tenang aja Gak usah ribut Pokoknya kita nomor satu Dan kita akan menang Kamu tenang aja Gak usah ribut Yaudah lah Aku turun disini aja Kamu kemana Aku ambil motor aja dah Ah gak perlu Yaudah tunggu bentar 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 Ah rencana tadi Aku mau ambil motor Woi gak usah parkir Tengah jalan dong Kita ditabrak sama orang Fabian Udah lah Rizka Pelan-pelan Udah Aku sini aja Rizka dah Kamu kencang-kencang banget sih Aku ditabrak lagi Eh teman-teman Teman-teman Sekarang aku ganti ya Aku naik sama si Helter aja Ya Fabian sama si Rizka Ya Karena aku takut Rizka bawa Cewek bawa mobil Bukannya pelan-pelan Malah gitu Udah ya Aku naik sama si Helter Yuk Oke Beb Ayo Kita ngebut Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton